DEMI MENGGAPAI IMPIAN Demi menggapai impian, anak-anak harus berjalan kaki cukup jauh untuk bisa sampai ke sekolah. Mereka begitu semangat untuk belajar. Namun tidak aktifnya guru yang mengajar membuat pendidikan mereka menjadi terhambat. Tidak jarang banyak anak kelas 6 belum bisa membaca dengan lancar. Waktu saya masuk ke sini, kelas 4 rata-rata tidak tahu baca semua. Kelas 5 rata-rata tidak tahu baca semua. Kelas 6 itu dari 18 siswa yang tahu baca, yang lancar hanya 3 orang. Jarak yang jauh juga membuat anak-anak kelaparan, bahkan berangkat ke sekolah pun tanpa sarapan. Sejak tahun 2008, Tangan Pengharapan telah memberikan 10 juta piring makanan bergizi bagi ribuan anak-anak di Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Tidak hanya menjawab kebutuhan gizi, Tangan Pengharapan juga mencerdaskan anak-anak di pelosok negeri dengan mengirimkan 100 guru-guru pedalaman berstrata satu setiap tahunnya untuk mengajar di sekolah-sekolah di pedalaman yang kekurangan tenaga guru dan telah melahirkan anak-anak berprestasi. Yang diantaranya diadopsi dan dibeasiswakan sampai kuliah serta tinggal di Children Rescue Home Tangan Pengharapan, di Jakarta, di Kupang, di Amanoban Timur NTT, dan Merauke, Papua yang dibangun sejak tahun 2013. Di pedalaman, setiap desa hanya memiliki satu sekolah dasar. Untuk bisa mengejam pendidikan lebih lanjut, anak-anak harus meninggalkan keluarga dan kampung halamannya tanpa kepastian untuk bisa tinggal di mana. Tangan Pengharapan sedang berupaya menolong anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui program Sekolah Berasrama. Di tahun 2019, Tangan Pengharapan berencana untuk membangun sekolah berasrama yang tersebar di 10 titik di Indonesia. Tangan Pengharapan berkomitmen untuk melahirkan seribu pemimpin masa depan Indonesia yang beriman, mencintai rakyat, cerdas, dan berintegritas untuk mensejahterakan bangsa. Anak-anak yang terpilih untuk mendapatkan beasiswa penuh dari Tangan Pengharapan adalah anak-anak berprestasi. Dari keluarga tidak mampu, khususnya yatim piatu, yang memiliki karakter yang baik, jiwa seorang pemimpin, dan harus kembali mengabdi di daerah mereka masing-masing setelah menyelesaikan pendidikan mereka di perguruan tinggi. Dengan harapan, di masa yang akan datang, mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang berjuang mensejahterakan daerah mereka masing-masing. Helping people live a better life.